Halo, selamat datang di channel gue ala-ala, Alanos. Halo guys, balik lagi bareng gue, Alanos. Di video kali ini, gue mau sharing singkat ke kalian mengenai NFT game terbaru yang gratis dan wajib banget buat kalian coba mainin. NFT game bertema olahraga yang mainnya gampang banget, tapi emang butuh konsentrasi tinggi buat maininnya. So, gak usah pake berlama-lama ya guys, langsung aja kita bahas. Tapi sebelumnya, jangan lupa buat kalian subscribe channel youtube Alanos ini dulu ya guys, biar gue makin semangat bikin video tentang project, game, NFT maupun crypto terbaru yang bisa di sharing barang-barang ke kalian. Apalagi ditambah sama like, share, dan komen dari kalian, biar makin banyak teman-teman lainnya yang tau sama channel ini, buat kita saling sharing dan belajar bareng. Birdishot, merupakan NFT game golf terbaru yang berada di jaringan Bora Network dan juga dikembangin sama Metabora, sebuah perusahaan pengembangan crypto dan blockchain yang merupakan anak perusahaan dari Kakao Games asal Korea. Jadi gak heran ya guys, kalau karakter-karakter pemain golf yang ada di game ini, merupakan karakter-karakter berbentuk hewan imut dan lucu yang biasanya disebut dengan Kakao Fans. Buat kalian yang belum tau, karakter-karakter tersebut populer dikarenakan banyaknya orang yang pake aplikasi Kakao Talk Messenger. Mirip lah sama karakter-karakter yang ada di Line Messenger. Birdishot ini sendiri baru aja dirilis tanggal 5 Oktober kemarin ya guys, dan emang sementara ini baru bisa dimainin di handphone Android aja. Buat kalian yang mau download APK gamenya, bisa langsung ke situs mereka, karena sementara ini juga emang belum ada di Playstore. Kalian bisa langsung login ingame pake email kalian, terus jangan lupa konekin wallet kalian ke akun ingame, bisa lewat Metamask atau Kaikas Wallet. Kalau udah ada pengalaman gue, kalian bisa coba konekin dulu wallet kalian lewat boraportal.com. Gak lupa kalian juga bisa langsung register Borapas kalian secara gratis. Terus kalau wallet kalian udah konek di boraportal.com, kalian tinggal konekin deh guys, wallet kalian in-game. Yang perlu diinget, install wallet kalian di HP juga ya. Buat gamenya sendiri, kalau kalian pernah main game bertemakan golf, pasti udah paham ya guys sama modelan game seperti ini, di mana kita wajib menangin tiap pertandingan golf yang ada di berbagai modenya. Di Birdishot sendiri ada berbagai mode gameplay yang bisa kita cobain, dengan berbagai karakter yang bisa kita pake. Karakter-karakter tersebut lah, yang bisa kita dapetin secara gratis di awal game, ataupun kita dapetin dengan cara gacha, yang mana nantinya kita bakalan ngebuat sebuah tim yang berisi 8 karakter. 8 karakter dalam satu tim inilah, yang nantinya kita pake buat mainin berbagai mode gameplaynya, dengan cara saling bergantian untuk memukul bola golf, tergantung dari jenis sticknya. Tentunya ada berbagai cara buat menangin berbagai pertandingan golf yang ada, selain dengan cara berkonsentrasi saat memukul bola agar berbeda pukulan perfect, yaitu dengan cara level up maupun upgrade karakter, menambahkan equipment ke tiap karakter dalam satu tim biar nambah bunuh start, maupun ngepelajarin skill-skill khusus tiap karakter biar pukulan golfnya makin presisi. Buat ngedapetin tiket gacha secara gratis, baik itu tiket gacha karakter maupun items, kita bisa ngikutin mode adventurnya yang ngasih reward tiket gacha tersebut. Sedangkan buat ningkatin karakter yang kita punya dengan cara dapetin EXP drink, gems, fence medal, dan item-item lainnya, kita bisa ngikutin mode war tournya. Nah, kalau buat mekanisme play to earnnya, kita bisa ikutan main di extreme mode, yaitu pertandingan golf antar 4 player secara real time, dan juga mode screen practice room, yang mana kita bisa ngirim karakter yang kita punya buat ngelakuin training. Butuh practice tiket buat ngirim karakter ke practice room, yang bisa didapetin dari extreme mode. Dari kedua mode tersebut, kita bisa ngendapetin gold ya guys, yang mana dari gold tersebut bisa kita swap ke birdie token, baru kita convert lagi ke btbora dan bora token, yang mana buat nge-swap dan convert tokennya, ada ketentuan minimal yang harus kita penuhin ya. Buat lebih jelasnya, gimana mekanisme permainan di birdie shoot ini, bisa kalian lihat detilnya dari gambar di video ya guys. Nah, kalau saran dari gue, mendingan kalian fokus mainin dulu mode adventure sama war tournya, buat ngedapetin karakter dengan start yang lebih bagus, plus ningkatin EXP levelnya. Kalau kalian udah ngerasa tim yang kalian punya cukup bagus startnya, kalian baru bisa cobain mode extreme-nya. Karena bisa dibilang di mode extreme tersebut, selain ketepatan arah pukulan bola, kalian juga harus bisa cepet-cepetan masukin bolanya ya guys. Jadi selain skill main golfnya, karakter yang kita punya emang ngaruh banget buat mainin mode tersebut. Kalau kalian emang ngerasa jago mainin game ini, dan yakin bisa ngedapetin banyak gold dari ngikutin extreme modenya, gak ada salahnya ya guys, kalau mau coba beli NFT karakter yang ditawarin. Karena sebagai NFT holder, tentunya bakalan lebih banyak lagi reward yang bisa didapetin. Ya cuman buat sekarang ini, harga-harga NFT karakternya bisa dibilang gak murah. Jadi kalau buat kalian yang modal yang terbatas, mendingan main gratisan dulu aja ya, fokus buat ngedapetin cuan tipisnya, dan tambahin sedikit modal buat nanti nge-WD. So, tunggu apa lagi guys? Langsung aja coba ikutan main Birdie Shot. Lebih jelasnya, kalian bisa langsung coba cek situs mereka, gak lupa baca-baca dulu white cover-nya. Dan bisa juga kalian join ke Discord Birdie Shot buat ngedapetin info-info maupun event lainnya yang lebih update. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai akhir. Sekian dulu pembahasannya mengenai NFT game Birdie Shot. Kalau dari kalian ada pertanyaan mengenai game ini, atau saran mengenai project atau game lainnya yang mau gue bahas lebih detail di video berikutnya, silahkan langsung tulis di kolom komentar di bawah ya guys. Like dan Share tidak lupa juga di-subscribe jika kalian merasa video dan channel ini bermanfaat. Sampai jumpa di video gue lainnya. Gue Alanos, undur diri. See ya! Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.